Ketika orang pengen upgrade prosesor, malah disuruh kerjakan sendiri. 60-an, ini thermal face-nya bukan kaleng-kaleng teman-teman, 60 ini sekecil ini loh, ini saya punya yang sebesar ini, ini cuma 10.000 teman-teman, ya, jadi disini memang khusus untuk gaming teman-teman ya, kalau boleh tahu mas Rope, sebelumnya dipakai apa tuh PC-nya mas? Warne game GTA V, live streaming. GTA V, cuma satu aja game-nya? Iya, karena Forza. Oke, terus ini mas, untuk penggunaan prosesor ini tujuannya untuk apa mas? Supaya CPU usage-nya itu nggak kemakan banyak. Oke, jadi mas Rope ini penggunaan CPU-nya ini lebih maksimal teman-teman ya, jadi disini mas Rope mau upgrade nih, tapi karena dia sebenarnya minta tolong saya teman-teman, saya akan suruh dia untuk pasang sendiri. Dan ini membutuhkan bahwa sebenarnya upgrade prosesor itu gampang teman-teman ya, kita akan coba untuk upgrade sama-sama, jadi itu prosesornya. Oke, disini karena bautnya tidak ada teman-teman, sudah disiapin mas Rope dari rumah ini, kita langsung lepas aja, dan dia masih pakai yang standar gini ya, jadi kalau pakai standar ini lebih mudah teman-teman. Yang pertama kita lepas dulu, jadi kalau lepas ini mas Rope, jadi disini harus diputar ke kiri dulu semua, putar ke kiri semua, silahkan. Oke, setelah putar langsung naik ke atas, nah naik ke atas, oke semuanya mas. Sudah mentok, oke sudah mentok, oh ini nabrak ya, kalau sudah longgar kayak gini, nah kita baru tarik pelan-pelan teman-teman ya, coba mas Rope, jadi misalkan disini dayanya sudah terjabut semua teman-teman sebelum melakukan ini ya, ini taruh ke atas. Oke, gini mas, oke sudah mas, sebelah sana coba mas, oke sip, sudah terlepas disini, lalu disitu ada power untuk cooling pan nya, kita lepas juga, oke kita buka pelan-pelan, jadi kalau buka ini teman-teman dicabut bagian putih ya, jangan kabelnya, ini nanti putus teman-teman, ini bisa dipakai lagi. Oke, disini prosesor lama kita lepas dulu, silahkan dipencet mas Rope, pencet bagian sini mas, nah lalu kesambungan. Oke, buka, oke, jadi disini sudah pakai RGB ini, jadi kalau tidak, buat game ini rugi teman-teman ya, jadi ini yang lama adalah Core i5 Gen 4, disini akan dipasang ini, kalau boleh tahu yang lama berapa mas Rope, satu paket, oh satu set ya, PC nya berapa dulu belinya mas, sekitar 2 jutaan, 2 jutaan ya, 2 jutaan sudah gaming teman-teman, kita coba untuk pakai ini ya, jadi menurut informasi mas Rope ini ketika pakai game, dia 100% terus teman-teman, jadi dengan harapan ketika lihat review disini, dia akan optimal di 60%, 70%, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di channel mas Rope, di link di bawah ya, nanti coba kita lihat game test nya, yuk kita pasang. Jadi disini mas Rope ada cobaannya ya, nah disini silahkan dipasang di bagian sini, jadi ini nanti di bagian atas ini mas, tidak boleh bergeser mas ya, jadi harus plug gitu. Ini kalau bergeser teman-teman, kaki-kaki prosesor itu berpotensi untuk bengkok ya, jadi ini biasanya kalau saya lihat motherboard mati itu karena tergeser ya mas, jadi kalau misalkan pas plug gini, sudah tidak goyang, jadi sudah aman. Nah sekarang kita pasang thermal grease nya, diambil mas, dimana mas? Oke, kita langsung saja, jadi kalau misalkan laptop, kita cukup 1 biji beras teman-teman, kalau misalkan PC ini mungkin 3-4 kali lipat ya, ada sana. Thermal paste nya teman-teman ini yang mahal ya, jadi kalau ditekan gini keras teman-teman, ini benar-benar padat ini, kalau dipakai dia sepertinya dalam suhu tinggi pun dia tidak habis ya, Jadi kayak prosesor yang murah, pasta yang murah 10 ribuan itu ya. Oke, karena kurang teman-teman thermal grease nya, kita kasih ya, tidak apa-apa lah, kasih campur yang murah dikit mas. Daripada daging, ya cukup-cukup. Taruh di sampingnya, jangan disatukan. Oke mas, gitu tuh mas. Terpasang teman-teman, kalau ada debu gini, bersihkan aja dulu. Atau kalau teman-teman ada kuas ya, kita kuas lah. Oke, jadi disini karena kotor teman-teman, jadi teman-teman kalau buka itu sekalian dibersihkan ya. Jadi, biar long lasting lah. Awet teman-teman, bersihkan. Oke, kita bersihkan sedikit-sedikit, tipis-tipis. Kalau sudah, langsung kita gas untuk masukkan pipasnya guys. Let's go. Jadi, karena ini kita dapat yang baru teman-teman, jadi ada thermal grease bawaannya. Tapi ini, gak boleh sampai kena tangan ini. Kena tangan ini bisa gak habis mas ya. Jadi, disini kaki-kakinya kalau masukkan harus dicabut dulu gini. Jadi, tidak ada hitam-hitam yang masuk ke sini. Jadi, penguncinya itu ketika kita tekan, penguncinya masuk. Kesulitan untuk masuk ke dalam lubang di motherboard sini. Oke, kita coba untuk masukkan pelan-pelan. Ale, Kalista. Oke, jadi mas. Duk, tuk. Kalista. Sudah masuk seperti ini. Baru kita. Nah, disini penguncinya kita putar ke kiri dulu. Karena nanti kita kuncinya ke kanan ya. Nah, ini kalau misalkan mentok, teman-teman, disini kalau dilihat dari samping, kaki-kaki giginya sudah mentok ya. Kita tekan saja, lalu kita putar ke kanan. Oke, dia sudah gak goyang gini. Yang belum terkunci seperti ini. Nah, yang sudah digunci seperti ini. Nah, ini kita coba lagi. Kita tekan, lalu kita kunci. Oke, sekarang coba mas ini mas. Tekan, lalu digunci mas. Ke kanan, kuncinya. Bisa, oke. Terus. Oke, sudah betul. Oke, yang kurang satu lagi. Oke, sudah selesai ya. Oke, sekarang kita pasang ini. Untuk kaininya. Jadi, ngadep. Ngadepnya ini mas ya. Disini untuk mengunci ke sini nih, ke kakinya nih. Jadi, dia ngadepnya ke sana. Ini mas. Oke, sudah termasang teman-teman. Nah, disini. Jangan sampai ada kesempatan kabel ini menghalangi cooling fan teman-teman. Jadi, cari saja selah yang bagus ya. Coba cari mas. Oke, seperti ini sudah cukup ya. Nah, ini kita taruh sini. Oke. Cek. Oke, sudah sip. Kita coba. Oke, jadi sebenarnya mas Ropi ini tidak pakai on-board teman-teman. Tapi, figanya dilepas dulu ya. Karena, disini jalannya memang makadam dan rusak. Dan figanya mahal teman-teman. Mas Ropi takut rusak bingung. Oke, kita coba cek ya. Tes nyala dulu. Republic of Gamernya sudah nyala. Kita cek dulu. Nah, sudah nyala guys. Nah, kalau misalkan sudah nyala seperti ini. Sebenarnya sudah tanda-tanda. Kita sudah berhasil merakit teman-teman ya. Nah, apalagi kalau kita coba goyangkan. Nah, kipasnya ini sudah tidak goyang teman-teman. Ini sudah aman. Nah, nanti kita coba saja tes untuk mendeteksi apakah prosesor sudah berganti atau belum. Oke, disini Mas Ropi. Cek sistemnya. Disitu sudah sereteksi Core i7 Gen 4. Wih, gimnya sudah ready to go. Oke, ROM-nya 16 ya. Oke, dan sudah berhasil teman-teman. Gimana Mas Ropi? Menurut Samban gampang nggak? Gampang, Mas Ropi. Gampang ya. Saya pikir sih. Kira-kira. Ini pertama kali upgrade, Mas ya? Iya, pertama kali. Pertama kali. Jadi, Mas Ropi ini sebenarnya sudah punya pengalaman di IT, teman-teman. Cuma untuk upgrade pertama kali dan ternyata mudah, teman-teman ya. Dan di sini Mas Ropi ini adalah mater UTM, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang dari UTM, yuk rameka komentar, teman-teman. Oke, terima kasih untuk Mas Ropi. Semoga pengalaman ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sip. Sampai jumpa.